Pemirsa Kornet dianggap berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional atau RAKORNAS Pengawasan Interpemerintah. Rapat tersebut akan dihadiri 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan inspektoran Kabupaten Kota se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun, saat konferensi VEX yang dipasilitasi Dinas Kominpu Sumatera Utara di Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponogoro, Kota Medan pada Jumat 6 Oktober 2023. Lasro Marbun didampingi Sekretaris Inspekturat Daerah Sumut Murdianto dan Sekretaris Dinas Kominpu Ahmad Yajid Matondang mengatakan pada kesempatan tersebut sumut akan menunjukkan perubahan besarnya kepada daerah lain dan juga mempromosikan berbagai potensi sumut, baik potensi pariwisata, ekonomi, dan lainnya. Acara tersebut akan berlangsung tanggal 9 sampai 10 Oktober di Hotel Santika Primer Diandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, dan akan dimeriakan artis ibu kota asal Medan, Leodra Ginting. Bukan hanya Rako Ornas PIP, sumut juga akan disambangi Rotsubus KPK 2023 pada 25 sampai 29 Oktober. Harapan kami, masyarakat Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 30 Oktober dan Kota dan Masyarakat Sumatera Utara, dan khusus kepada insan-insan penggiat media, berkenan menjadi marketing untuk Provinsi Sumatera Utara, bahwa provinsi kita ini provinsi besar, provinsi yang dirindukan orang, dicintai orang, dan telah mengundang orang semanit banyaknya ke Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang dari 514 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi akan meninggalkan cerita indah di Sumatera Utara, dan membawa kenang-kenangannya indah kepada masyarakat di Kabupaten Kota dan Provinsi untuk datang dan berkunjung ke Sumatera Utara. Terus kesempatan kepada 34 pemerintah daerah, 1 Provinsi, 33 Kabupaten Kota, akan memberitahukan cerita-cerita indah, dan juga sekaligus minta dukungan untuk perbaikan-perbaikan yang masih perlu perbaikan dalam penelenggaraan pemerintahan 34 daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pak, ini kita yang mengajukan diri atau kita dipilih? Jadi sekarang, mohon maaf, saya harus mohon maaf, sebagai bagian dari jadaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kan tidak boleh mendukung dada. Jadi, 5 tahun terakhir memang Provinsi Sumatera Utara sangat menjadi bahan perhatian, karena dari beberapa indikator, tata kelola, kita melompat jauh. Untuk itu, kami waktu itu, pada waktu rapat di Lombok, Sumatera Utara ituan rumah ya? Ya, saya bilang, apa itu Sumatera Utara? Kan Sumatera Utara sudah beda, itu memang tidak ada canda, tapi kami anggap bahwa itu bagian dari apresiasi. Sekaligus juga mungkin penasaran, apa? Iya sih, gitu. Jadi, memang karena mengajukan diri, memang ditunjuk, dan ada perbaikan-perbaikan yang kita rasakan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dari sudut pandang indikator tata kelola merintahan. Lasro Marbun berharap kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Aris HST Sundurat mengabarkan.